Pemirsa keluarga Catur, Julian Tono, supporter tim nasi Indonesia yang tewas karena ledakan petasan, menyambut kedatangan jenazah di rumah duka dengan isak tagis. Sejumlah kerabat dan tetangga pun berdatangan ke rumah duka untuk mengucapkan Pela Sungkawa. Semalam jenazah Catur, Julian Tono, tiba di rumah duka di jalan kampung sumur Jakarta Timur. Setelah sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit mitra keluarga Bekasi, Jawa Barat. Isak tangis keluarga korban tidak terbendung saat melihat jenazah korban terbujur kaku di rumahnya. Sejumlah kerabat dan tetangga pun terus berdatangan untuk mengucapkan Pela Sungkawa kepada keluarga Catur, Julian Tono. Catur yang berprofesi sebagai pegawai swasta ini tewas terkena ledakan petasan di bagian wajah. Sesaat setelah pertandingan persahabatan usai digelar. Korban yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini pergi, meninggalkan istri dan seorang anak yang masih balita. Istrinya ini naik goceng, dua goceng sama adiknya sana. Nah terus sampai sana kabarin, catur udah gak ada. Harusnya jangan ada lagi keamanan, keamanannya harus ketat lagi. Harpah saya seperti itu. Kalau masalah berduka, saya berdukanya yang luar biasa. Karena ini orang baik. Enggak pernah nari, enggak pernah marah, enggak pernah apa, bentak istrinya aku enggak pernah sama warga sini pun asik. Enggak pernah nih. Pas periwit selesai ini, bentar dia selesai. Tiba-tiba ada petasan lewat sini. Terus kena omitatur. Terus omitatur langsung dorong dia biar enggak kena. Langsung dia tenggorep, bukanya biar enggak kena itu. Langsung pingsan, tolongin sama orang-orang di situ. Pihak keluarga berharap tidak ada lagi peristiwa supporter tewas saat sedang menonton pertandingan sepak bola, seperti yang dialami oleh catur Yuliantono. Tim Liputan MNC Media memberitakan.